assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali kali ini saya mau mereview sebuah produk elektronik murah meriah nih teman-teman kali ini adalah bentuknya emergency light ada kipasnya ya teman-teman dan harganya ini murah banget seperti biasa gue selalu pilih barang yang kira-kira murah meriah teman bermanfaat buat di review nah ini emergency light plus fan ini dia mereknya entah yang surya nya atau England ya di sini ada England sdr22 6 inci jadi mungkin lebar baling-baling kipasnya ya 6 inci kemudian dia di sini kalau kalian lihat sudah ada 12 SMD LED jadi lampunya nih lampunya 12 SMD enggak tahu satuannya apa ya terus up to 15 jam durasi LED nya jadi durasi lampunya bisa sampai 15 jam nyala terus durasi kipasnya bisa 5 jam nyala kalau dia kecepatan rendah tapi kalau kecepatan tinggi dia katanya cuman bisa 3 jam teman-teman kemudian dia ada powerbank function powerbank function kemudian ada over discharge protection dan dia sudah SNI ya teman-teman nih sudah SNI Oke ini kalian bisa baca saya sendiri spesifikasinya mantep dengan harga cuman 111.999 jadi 112.000 kurang satu rupiah teman-teman harganya unik juga 111.999 hehehe gitu teman-teman Oke kita buka aja langsung produknya biar lihat nah ini dia produknya teman-teman Oke produknya seperti ini kalau kalian bisa lihat nah ini dia kipasnya ini bisa dilipet ya bisa ditidurin seperti ini rata atau bisa didirikan gini nah seperti ini teman-teman bentar nah ini ya bentuknya disini ada dua buah tombol yaitu satunya itu untuk LED lampu LED nya kalau diteken dia nyala nah seperti itu teman-teman nyala lampu LED nya buat lampu emergency penerangan kalau pas mati lampu ya nah ini lebih terang lagi ada dua tingkat terangan keterangan nah ini tes keterangan lampu emergency nya di dalam gelap ya di dalam kamar nih yang agak gelap belum dinyalain lampunya kita saya nyala-nyalain aja nah seperti ini temen-temen kurang lebih keterangan lampunya seperti ini jadi dia lebih eh harus diarahkan ya kayak center ya semoga yang dibikin terang banget sebelah mana gitu ini yang pertama terus yang kedua yang tingkat keterangan kedua nah ini temen-temen tingkat keterangan kedua kayaknya agak terangan beda dikit doang ya dan kalau di klik pencet sekali lagi dia mati nah begitu pun dengan kipasnya bisa 22 tingkat kecepatan kalau kita pencet sekali dia ini kecepatan rendah seperti ini lumayan berasa anginnya enak sepoi sepoi jadi kecepatan rendah juga terus kecepatan tinggi pencet sekali lagi nah ini kecepatan tinggi temen-temen lumayan berasa jadi ya kalau misalnya kalian kalau dipencet sekali lagi dia mati gitu temen-temen ya gue beli ini fungsinya misalnya kalau pas lagi mati lampu temen-temen kalian mungkin suka ngalamin mati lampu di mata di malam hari ya pastikan panas banget tuh AC nya nggak bisa nyala gitu di kamar pasti panas banget nah ini makanya gue beli ini buat emergensi kalau ketika kita lagi tidur tiba-tiba mati lampu dan cuacanya jika dipanaskan juga bikin nggak enak gitu tidur ya nah ini gue beli ini temen-temen oke nah di belakangnya bisa kita lihat ini ada port USB temen-temen jadi fungsinya ini kita bisa ngecas HP temen-temen misalnya lagi mati lampu ini ibaratnya bisa jadi power banknya oke temen-temen sekarang kita akan mencoba fungsi power banknya dari kipas ini ya apakah bisa atau tidak pertama-tama kalian bikin on dulu ini sorry fokus nah ini saklarnya harus posisi on untuk menjadi power bank posisi on kemudian kalian colok USB nya kabel data handphone kalian kabel buat charge ya kabel charge terus disininya langsung kita colok nah berfungsi temen-temen tuh tulisannya mengisi jadi berfungsi ya untuk power banknya power bank di kipas ini oke mantap keren oke satu lagi temen-temen di belakang kipasnya ini ada colokan adapter DC 8 volt ya fungsinya itu untuk merubah kipas ini jadi seperti kipas biasa yaitu bisa sambil dicolok sambil dinyalain karena kalau untuk colokan power yang disebelahnya itu nih yang kabel putih itu dia fungsinya bukan buat nyalain kipas ya jadi khusus fungsinya buat ngecas baterai di dalam kipasnya kalau kalian baterainya belum cukup untuk nyalain kipas kipasnya itu nggak bakalan nyala guys walaupun dicolokin itunya ya dicolokin kabelnya jadi tetap untuk daya kipasnya tetap menggunakan baterai yang ada di dalam kalau baterainya tidak cukup untuk kipas dia tidak akan nyala kalau kalian pengen menfungsikan seperti kipas biasa kalian harus beli adaptor DC 8 volt dan dicolok ke colokan adaptornya itu jadi kalian bisa sambil nyolokin adaptor sambil nyalain kipasnya gitu temen-temen jadi seperti kipas biasa oke segitu aja review kipas portable emergency ini kalau kalian suka jangan lupa di klik like share comment and subscribe channel see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati